5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik-baik saja Untuk bapak ibu guru dan orang tua, siswa Selamat datang di channel youtube saya Perkenalkan nama saya Citra Simparani Saya membuat konten pembelajaran di youtube Jadi melalui video pembelajaran kali ini Kita akan bersama-sama untuk latihan soal dan pembahasannya Khusus mata pelajaran tematik kelas 2 Tema 7 dan 8 khususnya muatan pelajaran SBDP Kompetensi dasar 3.1 dan 3.2 Yuk kita langsung kepada soal dan pembahasannya KD 3.1 Gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi Atau kayalan pembuatnya disebut gambar A. Denah B. Lukisan C. Imajinatif Ya gambar yang dibuat berdasarkan imajinasi Itu disebut gambar imajinatif Soal nomor 2 Alat yang digunakan untuk mewarnai sketsa gambar adalah A. Pensil B. Krayon C. Penghapus Ya pasti jawabnya adalah krayon Bisa juga kalian mewarnai memakai pensil warna Atau memakai spidol Dan hasil masing-masing alat mewarnai tersebut itu berbeda Beda Soal nomor 3 Gambar imajinatif termasuk karya seni titik-titik dimensi A. 2 B. 3 C. 4 Ya gambar imajinatif itu termasuk karya seni 2 dimensi Berbeda dengan karya seni 3 dimensi Contohnya adalah patung, buji, dan lain sebagainya Soal nomor 4 Pada saat membuat gambar imajinatif Spidol berguna untuk A. Mempertebal sketsa B. Membuat garis lurus Atau C. Menghapus sketsa Ya spidol ini digunakan untuk mempertebal sketsa Soal nomor 5 Plastisin dapat dibentuk dengan cara A. Dipijat-pijat B. Dijemur Atau C. Ditambahkan air Ya untuk membentuk plastisin kita perlu memijat-mijatnya Jadi caranya dengan dipijat-pijat dalam membentuk suatu benda dari plastisin Nomor 6 Patung disebut karya seni 3 dimensi Karena memiliki titik-titik unsur Namanya saja karya seni 3 dimensi pasti memiliki 3 unsur Yaitu panjang, tinggi, dan lebar Berikutnya soal nomor 7 Salah satu unsur dalam karya seni 3 dimensi adalah A. Panjang B. Samping C. Depan Tadi sudah kata-kata sebutkan di nomor 6 bahwa karya seni 3 dimensi itu mengandung 3 unsur Yaitu tinggi, panjang, dan lebar Maka disini salah satu unsurnya adalah panjang Nomor 8 Perhatikan gambar berikut Bahan utama untuk membuat kerajinan di samping adalah Nah, kita lihat gambar tersebut adik-adik Pada buku tema 7 atau 8 Ini merupakan gambar karya seni yang dibuat dari A. Tanah liat B. Plastisin Atau C. Sabun batangan Ya, ini dibuat dari tanah liat Soal nomor 9 Alat yang digunakan untuk menghaluskan permukaan pada patung tanah liat adalah A. Pisau B. Minyak goreng Atau C. Amplas Ya, untuk menghaluskan permukaan patung kita menggunakan amplas Soal nomor 10 Agar lunak dan dapat dibentuk Maka tanah liat diberi A. Air B. Bensin Atau C. Cat Ya, supaya lebih lunak adik-adik Maka tanah liat sebelum dibentuk itu kita beri air Tetapi air disini tidak boleh terlalu banyak Nanti bisa encar dan tidak bisa dibentuk Soal nomor 11 Bahan alam yang digunakan untuk membuat kerajinan pada gambar Disamping adalah A. Kulit gerang B. Kulit jagung Atau C. Pasir pantai Ya, disini kita memakai kulit gerang Nomor 12 Langkah pertama saat membuat kerajinan dari kulit salah adalah A. Gunting kulit salah membentuk pola tertentu B. Bersihkan terlebih dahulu kulit salah C. Keringkan Sampai kulit salah benar-benar menempel pada gambar Nah, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah Membersihkan terlebih dahulu kulit salahnya Sampai kerajinan salah ya Kita bersihkan terlebih dahulu kulit salahnya Soal nomor 13 Setelah menyiapkan alat dan bahan Maka langkah selanjutnya adalah Membuat kerajinan dari kulit jagung adalah A. Menggambar pola pada kulit jagung B. Menggunting pola C. Menempelkan pola pada kertas karton Nah, ini kita membuat kerajinan menggunakan kulit jagung Nah, kulit jagung itu kita bentuk bunga Kita bentuk hewan Tapi kita harus menggambar polanya terlebih dahulu pada kulit jagung Lalu setelah itu pola itu digunting dan ditempelkan di kertas karton 14 Yang termasuk dalam bahan kerajinan dari alam Yaitu A. Botol bekas B. Kulit kerang C. Kain planel Ya, yang dari alam adalah kulit gerang Soal nomor 15 Contoh kerajinan dari kulit salah Ditunjukkan pada gambar Yang mana nih? Ya, yang A ya adik-adik ya Yang B itu dari kerang Kalau yang C ini dari kulit jagung Kita masuk ke KD 3.2 Bunyi yang beraturan disebut A. Birama B. Irama Atau C. Pola irama Ya, bunyi yang beraturan itu disebut dengan irama Irama dihitung dengan A. Birama B. Ketukan C. Pola irama Ya, irama itu dihitung dengan ketukan Soal nomor 3 Yang dimaksud dengan pola irama adalah A. Banyak ketukan dalam tiap ruas B. Panjang pendek bunyi C. Bunyi yang beraturan Di sini yang dimaksud dengan pola irama adalah Panjang pendek bunyi Kalau A. Banyak ketukan dalam tiap baris Atau tiap ruas itu disebut birama Kalau bunyi yang beraturan itu disebut irama Soal nomor 4 Nada do pada potongan lagu di bawah ini Dinyanyikan titik-titik ketukan A. Setengah B. Satu C. Dua Ya, jawabnya dua Karena di belakangnya ada tanda titik Berarti dinyanyikan dua ketukan Di bawah ini yang menghasilkan bunyi paling kuat Yaitu Nah, dari tiga gambar ini Mana yang menghasilkan bunyi paling kuat? Ya, pastinya adalah bunyi kentongan yang dipukur Nomor 6 Di bawah ini gambar yang menghasilkan bunyi kuat dan panjang adalah Nah, yang mana yang menghasilkan bunyi yang kuat dan panjang? Ya, jam beker adik-adik Itu kuat dan panjang Soal nomor 7 Di bawah ini adalah gambar yang menghasilkan bunyi paling lemah Nah, gambar benda yang menghasilkan bunyi paling lemah adalah Ya, yang B adik-adik Memukulkan dua tongkat itu hasil bunyinya lemah Delapan Bunyi yang dihasilkan pada gambar di samping adalah A. Tong B. Duk C. Tek Ya, kalau dua tongkat dipukulkan itu bunyinya adalah tek Soal nomor 9 Bunyi yang dihasilkan gambar di samping ini adalah A. Duk B. Prok C. Tek Itu adalah gambar kita bertepuk tangan Maka bunyinya adalah Prok Soal nomor 10 Bunyi yang dihasilkan pada gambar di samping adalah A. Duk Prok B. Prok Prok Atau C. Duk Prok Nah, disitu kalau memukul meja itu bunyinya duk Kalau tepuk tangan prok Berarti Duk Prok Duk Jawabnya yang C Soal nomor Sebelas Alat musik di bawah ini yang dimainkan dengan cara dipukul yaitu A. Suling B. Tifa C. Pianika Ya, yang dimainkan dengan cara dipukul adalah Tifa Soal nomor 12 Tanda berikut Berarti kita menyanyikan lagu dengan tekanan nada dari titik-titik perlahan-lahan melemah Dari yang bagaimana? A. Biasa B. Lemah Atau C. Kuat Ya, dari yang kuat perlahan-lahan melemah Soal nomor 13 Yang dimaksud dengan birama adalah A. Panjang pendek bunyi B. Bunyi yang beraturan C. Banyak ketukan dalam tiap luas Jawabnya adalah yang C 14 Alat musik yang tidak dapat membunyikan nada tertentu Tetapi hanya digunakan untuk pengiring irama Atau pengatur tempo disebut A. Melodis B. Ritmis C. Tiup Nah, alat musik ini tidak punya nada tertentu Misalnya kalau pianika itu punya nada Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do Tetapi ini alat musik yang tidak ada nadanya Tidak ada nada tertentunya Dan hanya sebagai pengiring irama Atau pengatur tempo Itu disebut alat musik ritmis Ya, seperti kendang, tifa Itu alat musik ritmis Kalau alat musik melodis itu contohnya adalah Pianita, Piano, Origin Seperti itu 15 Salah satu contoh alat musik ritmis Yaitu A. Gendang B. Biola C. Suling Ya, jawabnya adalah gendang Demikian adik-adik Untuk latihan soal dan pembahasannya Pada mata pelajaran tematik Kelas 2, tema 7 dan 8 Muatan pelajaran SBDP KD 3.1 dan 3.2 Semoga video pembelajaran ini Bermanfaat bagi kalian Yang mempersiapkan untuk ulangan Atau penilaian Entah itu penilaian harian Penilaian tengah semester Penilaian akhir semester Atau penilaian akhir tahun Semoga semua ini bermanfaat Dan tetap jaga diri kalian baik-baik Jaga kesehatan kalian Dan tetap semangat belajar Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax